Terima kasih Anda masih bersama CNN Indonesia Breaking News. Pemerintah mewacanakan mengganti hari libur nasional terkait pelaksanaan mudik usai wabah COVID-19 di Indonesia berakhir. Hal ini menjadi arahan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan pembahasan topik lanjutan pembahasan antisipasi mudik di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis Pagi. Dalam arahannya, Kepala Negara mengatakan seluruh pihak terkait menyiapkan skenario koordinasi antara daerah dan pusat. Presiden Jokowi menekankan adanya poin pembahasan wacana untuk mengganti hari libur nasional terkait penyelenggaraan mudik usai wabah virus corona berakhir. Dalam arahannya, Presiden mengusulkan agar menyediakan sarana transportasi gratis terkait proses mudik bagi warga, termasuk membuka akses gratis tempat wisata yang dimiliki daerah saat penyebaran virus corona dianggap berakhir. Rapat terbatas kali ini diikuti Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anu yang dilakukan melalui konferensi video. Saya melihat ini mungkin untuk mudik, ini dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan. Kemudian yang kedua, memberikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut. Kemudian juga bisa di kemudian hari juga menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki oleh daerah. Saya kira kalau skenario-skenario tersebut dilakukan, kita bisa memberikan sedikit ketenangan kepada masyarakat.